Dua orang pemuda berboncengan motor Yamaha MX dikabarkan tewas setelah terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Diponegoro, Darmo Wonokromo, Surabaya, pada Kamis Dinihari, 30 Maret 2023. Penumpang motor bernama Agam Pirmadi, 21 tahun, warga Ngorokulon Temanggung, Jateng, dinyatakan tewas seketika di lokasi, akibat luka parah di kepala. Sedangkan pengemudi motor, M. Nashruhan, 21 tahun, warga Campur Salamparakan Temanggung, Jateng, dinyatakan tewas saat perjalanan evakuasi ke rumah sakit terdekat. Tetangga korban, Wijayanto, 65 tahun, mengatakan, kedua korban merupakan karyawan di sebuah pabrik rumah pembuatan kue dan jajanan pasar, yang berlokasi di Jalan Jagir Sidomukti, Jagir Wonokromo, Surabaya. Korban Agam Pirmadi merupakan perantauan asal Temanggung, Jateng, yang telah bekerja di tempat tersebut sejak 3 tahun lalu. Sedangkan korban M. Nashruhan, juga berasal dari Temanggung, Jateng, yang baru bekerja di lokasi pembuatan jajanan tersebut sejak setahun lalu. Insiden kecelakaan yang dialami oleh kedua korban itu terjadi saat mereka sedang mengantar pasokan jajanan pasar siap jual untuk dikirim ke pasar kembang Tegal Sari Surabaya. Aktivitas pengiriman jajanan tersebut dilakukan oleh keduanya hampir setiap malam. Namun, lanjut Wijayanto, di tengah perjalanan, keduanya malah terlibat kecelakaan hingga menyebabkan nyawa mereka melayang. Setelah dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo Surabaya, kedua jenazah korban diserahkan kepada pihak juragan yang mempekerjakan korban untuk diantar ke masing-masing rumah duka di Kabupaten Temanggung, Jateng. Sementara itu, kanit lakasat lantas Polrestabes Surabaya, Ibtu Suryadi menerangkan, insiden kecelakaan tunggal tersebut bermula saat kedua korban berboncengan mengendarai motor Yamaha MX, Bernopol AA2342FN. Kendaraan mereka melaju dari arah selatan jalan di Ponegoro Surabaya, menuju utara jalan Kupang Pasar Kembang. Setibanya di gedung bangunan nomor 81 itu, diduga laju motor yang dikendarai korban oleh kesisi kiri jalan, lalu menghantam tiang jalan di kawasan jalan tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, Suryadi mengungkapkan, insiden kecelakaan tersebut diduga karena beberapa faktor, yakni kurang berhati-hati dan kecepatan tinggi serta tidak konsentrasi. Itu bisa dikendarai, beliau itu memang karyawan pabrik sini atau memang tinggal di sini? Itu ceritanya, itu ikut juragannya, juragannya asli teman Bung. Kedua anak ini juga anak teman Bung, terus ke Surabaya, Bung, industri, makanan kecil. Seperti arem-arem, ngapem, terus tadi malam jam 1, arem-arem buatan mereka itu disertor ke Pasar Kembang, di perjalanan kecelakaan. Kalau menurut kabar ini, nablak lari, terus yang mas Agam meninggal di lokasi, betul, terus yang satunya mas Ruhan juga meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Pak, itu memang setiap hari mereka berdua itu ngirim pasokan jajanan itu ya? Iya, jadi bantu juragannya itu, terus malamnya disebar ke Pasar Kembang. Oh, Pak izin itu, mereka itu sudah bekerja di sini, tinggal ikut sama juragannya itu berapa tahun, Pak? Setahun ya, kan? Ya, kalau agamnya itu 3 tahunan. Kalau Wuhannya baru tahu. Jadi sebenarnya bagus juga untuk bantu tetangganya untuk diketahkan kepada Pak Tuhan. Iya, itu ada musibah yang kasihan. Oh, gitu. Pak, juragannya itu, siapa namanya, Pak? Juragannya itu, siapa, Pak? Ya, tinggal di sini, Pak ya? Iya. Sudah lama di sini, ya, beliau? Iya, ini kontrak di sini. Oh, gitu. Pak, izin itu saat ini gimana, Pak? Informasi terbaru mengenai dua jenazah ini, Pak? Menurut kabar, dua jenazah itu sama juragannya langsung dibawa ke rumah duka. Dari rumah sakit dibawa ke Temanggung. Ke rumah duka sesuai KTP? Iya, rumah duka sesuai KTP. Saya juga kasihan, ya, inalilahi wain-lain berji. Bah, kalau setau jenengan ini, sosok mereka berdua ini seperti apa, Pak? Selama tinggal di sini. Ya, anak ini baik. Saya juga sering lewat di... Ini RT 13 ini. Saya sering ke warung nonton di situ, sehingga saya tahu kabar itu. Baik dan dia rajin. Ini rumah industri ini produktif, bagus, tapi ya... Nama musibah, ya. Semoga yang terakhir. Keharapan kami, ya... Kalau kepergian malam, itu lewat jalan di Mergoro, atau... Kalau malam malah rawan, rawan kecelakaan. Oke, berarti impuan jenengan kepada warga mungkin lebih hati-hati ya kalau di calonnya. Ya, hati-hati juga. Aparat sebenarnya Pak Ewi Cahyati sebagai wali kota, terus juga aparat kepolisian sebenarnya sudah menekan. Ya, mengharapkan warga untuk berkendaraan yang tidak ngebut. Katanya itu ada tempat kebut-kebutan yang malam. Ya, mungkin sudah... Apa, untuk dugaan tak prak larinya itu memang muncul dari omongan ini ya? Pihak yang curaganya itu ya? Ya, kebetulan apa-apa? Tapi tergesa-gesa, jadi masih kurang jelas itu. Oh, ya benar. Oke, siap. Masih diselidiki mungkin ya? Iya. Oke, siap. Nama lengkapnya siapa Pak? Saya Pak Wijayanto. Wijayanto usianya? Usianya 6-5 tahun. Sudah punya berapa cucu? Satu cucu. Anaknya? Anaknya dua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!